Oke teman-teman, kali ini ada pertanyaan yang menarik lagi yang perlu kita bahas yaitu Lebih baik mana kita memasang tabung filter FRP atau kita pasang ultrafiltrasi PPDF Bagi teman-teman yang belum tahu apa sih tabung filter FRP dan apa itu ultrafiltrasi PPDF, ini saya tunjukkan ya Ya, yang pertama saya tunjukkan ini adalah ultrafiltrasi PPDF Di mana ultrafiltrasi PPDF ini mempunyai kerapatan penyaringan 0,01 mikron Sehingga bisa menyaring endapan atau sedimen dari air sekotor ini menjadi air sejerni ini Ya, yang ini adalah ultrafiltrasi PPDF yang ini ya teman-teman Sedangkan tabung filter FRP adalah tabung seperti ini Nah, tabung ini bisa diisi berbagai macam media Baik itu silika, karbon, manganis, ginseng, dan media lainnya Fungsinya bermacam-macam Juga bisa mengurangi endapan dan juga bisa menyaring set kimia lainnya Seperti bau, kuning, atau set besi, dan yang lain-lain Jadi berdasarkan pengalaman kami, filtrasi yang benar itu adalah urutannya dari penyaringan yang paling besar dulu Dan kemudian menuju yang paling rapat Oleh karena itu, seperti di video saya sebelumnya Kami pasti menyarankan teman-teman pasang tabung filter FRP dulu Lalu ultrafiltrasi PPDF Apalagi jika airnya itu terlalu jelek dan terlalu kotor Meskipun kami sudah memberikan saran yang terbaik Tetap saja ada pembeli yang tidak percaya dan nyiyem Dan pembeli ini akhirnya membeli barang di toko lain Dan akhirnya dia kerepotan sendiri Gini saya tunjukkan butijetnya Pembeli ini awalnya bertanya Sebaiknya PVDF dulu baru FRP karena sedimen banyak tanahnya Lalu saya jawab Salah, sebaiknya FRP dulu lalu PVDF Nah, sedimen bertumpur di FRP resin ya Dia tanya kembali Oh, saya tanya, lu FRP-nya apakah diisi resin? Dia bilang resin plus silika Lalu saya jawab Kalau sudah ada PVDF di depan Buat apa pakai silika lagi? Nggak perlu Kalau pakai silika Lebih baik silikanya di depan Tetapi jangan dicampur dengan resin Nah, kemudian dia nggak ada responi Saya nggak tahu Kemudian dia beli di tempat lain Karena kemudian di tempat lain Diberikan janji manis Dia bilang, oh PVDF boleh lah Pakai PVDF aja Sehingga praktis Sehingga ekonomis Nggak perlu tampung FRP lagi Nah, lalu dia Setelah beberapa hari Dia tanya seperti ini Siang Setelah terpasang Hanya 3 harian Sudah mampet Dan harus cuci lagi Nah, saya tanya Loh, pasang apa ya? Karena saya cek Belum ada pembelian barang Di toko kami, Kak Lalu dia menjawab Oh, maaf Salah toko Jadi teman-teman Tidak ada salahnya Jika ingin merancang Filter air yang praktis Dan ekonomis Tetapi Perlu diketahui Bahwa Semakin jelek airnya Atau semakin kotok airnya Otomatis diperlukan Biaya yang semakin Mahal Untuk mengelola air tersebut Oke Jadi Kesimpulannya adalah Lebih baik mana Tabung filter FRP Dengan Ultra-filtrasi PVDF Kedua alat ini Tidak bisa Dibandingkan Satu banding satu Karena Kedua alat ini Mempunyai fungsi Yang saling menangkapi Oleh karena itu Saran kami Teman-teman Pasang tabung filter FRP dulu Dengan isi media yang cocok Lalu jika ada dana lebih Teman-teman Boleh tambahkan Ultra-filtrasi PVDF Demikian informasi dari kami Semoga dapat membantu Kalian semua Selamat menikmati